Kecewa karena gaji tidak sesuai harapan, dua anak buah kapal perusahaan swasta nekat menceburkan diri ke laut. Naas salah satu ABK tewas saat berenang menuju bibir pantai. Korban tewas diduga karena kelolahan saat berenang menuju pantai yang berjarak 4 km dari posisi kapal. Jasad korban ditemukan di pantai Merapen, kejamatan Lubuk Besar oleh seorang nelayan setempat pada Senin sore. Korban tewas bernama Raffi berasal dari Kebupaten Cianjur, Jawa Paratat. Yundri salah satu ABK yang selamat mengatakan nekat kabur dari kapal karena tidak tahan dengan pekerjaannya, apalagi gaji yang mereka terima tidak sesuai harapan. Terus akhirnya? Sampai pertengahan jalan, tas sama barang-barang semua dibuang. Di situ dia bilang, sudah tidak kuat nafasnya, tidak bisa berenang. Kenapa tidak dari awal? Terus saya tidak bisa ikut, kenapa tidak pakai pengaman kalau tidak bisa berenang. Terus saya bantuin, suruh pegang baju saya. Tidak lama ada ombak, masih bisa saya tolong lagi itu. Saya juga tenggelamkan ya. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Bangka Tengah untuk diatopsi. Polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa rekan korban serta saksi-saksi lain. Deni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.